Al-Fatihah 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 Orang-orang yang ingin mengajarkan manusia agama Allah Maka hendaknya mereka memulai dakwahnya Mereka memulai pelajarannya Dengan menanamkan tawhid kepada manusia Dan telah disebutkan pula Bahwa sebagaimana tawhid itu merupakan sumber pokok Yang akan bisa membersihkan dan mensucikan hati seseorang Maka demikian pula kebalikannya Bahwa kesyirikan itu merupakan perkara yang paling dahsyat Yang akan bisa merusak Mengotori hati dan jiwa seseorang Kesyirikan tersebut pula akan bisa menghapuskan seluruh amalan Yang dilakukan oleh seorang hamba Kata Allah SWT Dan jika engkau berbuat syirik Wahai Muhammad SAW Maka sungguh seluruh amalan kamu Akan terhapuskan Dan sungguh engkau akan menjadi Orang-orang yang merugi Syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT Bagi orang-orang yang mati diatasnya Mati diatas kesyirikan Belum bertobat Kesyirikan pula ini Dengannya Allah SWT Mengharamkan hamba tersebut Untuk masuk ke dalam syurganya Kata Allah SWT Innahuma yushrik billah Fakat harramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Sesungguhnya Barang siapa yang menyukutukan Allah SWT Berbuat kesyirikan Maka sungguh Allah SWT Akan mengharamkan untuknya syurga Dan tempat kembalinya adalah neraka Kemudian kita lanjutkan Kata beliau Maka ketika seorang hamba Betul-betul mewujudkan nilai-nilai tawhid Dia pahami Dia pelajari Dan dia amalkan Segala bentuk konsekuensi Dari tawhid tersebut Dia murnikan ibadah Hanya semata-mata Untuk Allah SWT Kemudian tidak sampai disitu Dia pun menjauhkan Menafikan Segala macam sesembahan Sesembahan yang disembah Selain Allah SWT Ketika seseorang hamba Telah mewujudkan perkara tersebut Kata syiq Hasolatlah uz-zaka al-kamilah Wa hasolatlahul hidayatu wal-amnu Atta mani fi dunya wal-akhirah Sungguh hamba tersebut Akan bisa meraih Kesucian yang sempurna Akan bisa meraih hidayah Petunjuk dari Allah SWT Demikian pula Akan meraih keamanan Yang sempurna Hidayah yang sempurna Petunjuk yang sempurna Rasa aman yang sempurna Dalam kehidupan dunia Dan akhirat Subhanallah Inilah salah satu Dari sekian banyak buah Dan kebaikan Yang akan diraih oleh seorang hamba Yang betul-betul menanamkan Nilai-nilai tawhid Pada dirinya Dia akan merasakan Dalam kehidupannya Keamanan Keamanan Tenang Hidupnya tenang Orang-orang yang mewujudkan Nilai-nilai tawhid Dalam dirinya Itu bagaimanapun Kondisi yang dihadapi Dalam kehidupan dunia ini Sungguh hatinya Akan merasakan ketenangan Tidak akan merasakan Gundah gulana Tidak akan merasakan Yang namanya Kesedihan yang berlarut-larut Tidak Kenapa? Karena dia Mengetahui Bahwa apa yang telah Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Adalah baik untuk Para hambahnya Selama hamba tersebut Mau berperasangkah baik Kepada harapnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia meyakini Apapun yang telah Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Pasti Dan pasti Akan terjadi Sudah ditakdirkan oleh Allah Ribuan tahun yang lalu Dia pasrah saja Tenang hatinya Dalam keadaan Menderita Dalam keadaan Mendapatkan musibah Dia bersabar Ketika mendapatkan Kenikmatan Dia bersyukur Dan tidak Tengkelam Dengan kebahagiaan Yang terkadang Melalaikan dia Dari ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tenang hatinya Tenang hatinya Itulah pentingnya Orang-orang yang Mendalami Ilmu Tauhid Kama kalallahu Azza wa jalla Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Alladhina amanu Walam yalbisu Imanahum Bidhulmin Ula'ika lahum Al-amnu Wahum muhtadun Dan orang-orang Yang beriman Kemudian mereka Tidak Mengotori Tidak mencampur Adukkan Keimanan Mereka Dengan Kebaliman Ula'ika lahum Al-amnu Wahum muhtadun Maka mereka Mereka itulah Yang akan Merasakan Dan meraih Keamanan Ketentraman Dan mereka Mereka itulah Orang-orang yang Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para pendengar Radio Syar Tauhid Yang kami muliakan Dimanapun berada Rahimani Warahimahkumullah Ketika Ayat ini Dibacakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Dihadapan Para sahabah Ya Alladzina Amanu Walam Yalbisu Imanahum Bidhulmin Ula'ika lahum Al-amnu Wahum Muhtadun Ya Para sahabah Merasa Berat Ya Mereka Mereka Kemudian Berkata Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Sebagaimana Diriwayatkan Oleh Alimam Bukhori Dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu Kata Mereka Ya Rasulullah Siapakah Di antara Kami Yang Tidak Pernah Membolimi Dirinya Siapakah Di antara Kami Yang Tidak Pernah Berbuat Zolim Ya Karena Disebutkan Di ayat Tersebut Alladzina Amanu Walam Yalbisu Imanahum Bidhulmin Ula'ika Lahum Al-amnu Wahum Muhtadun Ya Yaitu Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Beriman Kemudian Mereka Tidak Mengotori Tidak Mempercampur Adukkan Keimanan Mereka Dengan Ketaliman Perat Rasanya Para sahabat Mengatakan Gak Mungkin Gak Mungkin Ada Di antara Kita Itu Yang Tidak Pernah Terjatuh Dalam Ketaliman Bagaimana Ini Wahai Rasulullah Maka Nabi Sallallahu Alayhi Assalam pun Menerangkan Kepada Para sahabah Bahwasanya Yang Diinginkan Dengan Kebaliman Tersebut Adalah Ashirk Kesirikan Kepada Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Mengatakan Alam Tasma' Qaula Luqman Libnihi Apakah Kalian Tidak Mendengar Apa Yang Diucapkan Oleh Luqman Alayhi Assalam Kepada Anaknya Ya Bunaya La Tushrik Billah Inna Shirkah La Zulmun Azim Wahai Anakku Jangan Sekali-kali Engkau Berbuat Syirik Jangan Sekali-kali Kamu Menduakan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Hal Ibadah Ya Kata Sesungguhnya Kesirikan Itu Adalah Qabaliman Ya Yang Sangat Besar Subhanallah Jadi Yang Diinginkan Dengan Qabaliman Di dalam Ayat Ini Penafsirannya Itu Adalah Kesirikan Orang-orang Yang Beriman Kemudian Mereka Tidak Mengotori Keimanan Mereka Dengan Perbuatan Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mereka Mereka Inilah Yang Selalu Berupaya Untuk Menjaga Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Menjaga Keistikomahannya Kepada Agama Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mereka Mereka Tidak Mengotori Dan Mempercampur Adukan Keimanan Mereka Dengan Kesirikan Maka Mereka Mereka Itulah Yang Akan Merai Keamanan Dan Petunjuk Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Di Bagaimana Pula Diterangkan Dalam Hadith Nabi Sallallahu Wata'ala Bahawa Kesirikan Itu Adalah Kewaliman Dan Ya Mumpung Berkaitan Dengan Pembahasan Ini Kita Akan Meluruskan Sebuah Perkara Sebuah Permasalahan Yang Sering Kita Dapatkan Melalui Ucapan Ucapan Sebagian Orang Bahkan Tidak Jarang Perkara Ini Permasalahan Ini Pun Kita Dapatkan Pada Sebagian Khotib Para Pencerama Dimimbar Mimbar Ketika Mereka Solat Jumat Mereka Membagi Kewaliman Tersebut Menjadi Tiga Bagian Ya Kewaliman Menjadi Tiga Bagian Mereka Katakan Yang Pertama Zulmulaab Lillah Kewaliman Seorang Hambah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Zulmulaab Linapsihi Kewaliman Seorang Hambah Kepada Dirinya Sendiri Kemudian Yang Ketiga Kewaliman Seorang Hamba Kepada Orang Lain Perhatikan Baik-baik Ini Ya Kau Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Berada Rahimani War Rahimakum Allah Sepintas Kita Lihat Ya Bahwa Tiga Pembagian Ini Inilah Yang Paling Dan Sering Kita Dengarkan Ya Pembagian Kebaliman Yang Pertama Mereka Katakan Kebaliman Seorang Hamba Kepada Allah Subhanah Wata'ala Ini Ya Pernyataan Ini Pernyataan Yang Tidak Benar Ungkapan Yang Kurang Pas Bahkan Diingkari Oleh Para Ulama Diantaranya Syekhul Islam Ibn Temiyah Rahimahullah Para Ulama Menerangkan Gak Mungkin Seorang Hamba Itu Bisa Membalimi Allah Subhanahu Wata'ala Na'udhu Billah Gak Akan Mungkin Karena Allah Subhanahu Wata'ala Itu Rab Maha Sempurna Maha Kuasa Maha Besar Ya Adapun Hamba Itu Adalah Makhluk Yang Lemah Manusia Itu Makhluk Yang Lemah Kita Ini Makhluk Yang Lemah Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mendolimi Allah Subhanahu Wata'ala Ya Makanya Kata Mereka Yang Benar Yang Benar Ungkapan Dari Pembagian Tersebut Kita Katakan Memang Benar Tiga Pembagian Ini Bahkan Sebagian Para Ulama Menyebutkan Pembagian Kedoliman Itu Cuma Dua Saja Apabila Kita Cermati Tiga Pembagian Ini Maka Kembalinya Itu Kepada Dua Pembagian Nanti Kita Terangkan Jadi Yang Pertama Kalau Memang Kita Ingin Katakan Bahwa Kedoliman Tersebut Terbagi Tiga Maka Yang Pertama Ini Yang Harus Kita Luruskan Bahwa Tidak Benar Ungkapan Kita Yang Mengatakan Zulmul Lillah Kedoliman Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ungkapan Yang Benar Sebagaimana Yang Disebutkan Dan Diterangkan Oleh Para Ulama Kita Katakan Zulmul Lillah Lihak Billahi Azza Wajillah Kebaliman Seorang Hamba Pada Hak Allah Subhanahu Wata'ala Itu Ungkapan Yang Benar Bukan Kita Katakan Kebaliman Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Kepada Hak Hak Allah Subhanahu Wata'ala Dan Diantara Hak Allah Subhanahu Wata'ala Itu Adalah Untuk Diibadahi Dan Tidak Disekutukan Dengan Sesuatu Apapun Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Kepada Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu Tala'an Ya Mu'ad Atad Dari Mahak Kul Allah Alal Ibad Wa Mahak Kul Ibad Al Allah Taukah Kamu Apa Itu Hak Allah Terhadap Subhanahu Wata'ala Maka Mu'ad Mengatakan Allah War Rasul Alam Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mengetahuinya Kemudian Kata Rasul Sallallahu Wata'ala Hak Allah Subhanahu Wata'ala Terhadap Para Hambahnya Yaitu Untuk Mereka Ibadahi Semata Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Menduakan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Sesuatu Apapun Ini Yang Harus Kita Luruskan Tiga Pembagian Kebaliman Seorang Hambah Kepada Hak Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kebaliman Seorang Hambah Kepada Dirinya Sendiri Berupa Perbuatan Kemaksiatan Dosa Dan Lain-lain Kemudian Yang Ketiga Kebaliman Seorang Hambah Kepada Orang Lain Dia Gibahi Dia Pukuli Tanpa Hak Dia Bunuh Dia Rampas Hartanya Naudhubillah Ya Kemudian Ada Pula Di Kalangan Para Ulama Mengatakan Kalau Dicermati Tiga Pembagian Tersebut Maka Kembali Kepada Dua Pembagian Yaitu Pembagian Yang Pertama Ketoliman Seorang Hamba Kepada Dirinya Sendiri Masuk Pembagian Yang Pertama Kepada Pembagian Ini Pada Hakikatnya Orang-orang Yang Menyekutukan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Pada Hakikatnya Mereka Membolimi Dirinya Hamba Terhadap Orang Lain Subhanallah Itu Sedikit Tambahan Yang Sering Kita Dapatkan Kemudian Kata Beliau Maka Kapan Seorang Hamba Tersebut Tunduk Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Cinta Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Amalan Amalannya Tersebut Akan Menjadi Baik Amalannya Tersebut Akan Menjadi Diterima Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Wazakat Nafsahu Wata'abats Kemudian Jiwahnya Tersebut Akan Suci Dan Bersih Wamata Adakhal Aleyha Mayasyubuha Min Syawai Bishirk Dakhala Ala Nafsihi Minad Danas Wat Tadsiyati Bihasa Bidhalik Dan Kapan Masuk Kedalam Jiwahnya Dirinya Perkara-perkara Yang Mengotorinya Dari Noda-noda Kesirikan Maka Maka Sungguh Di dalam Dirinya Tersebut Akan Masuk Kotoran Kotoran Sesuai Dengan Tingkatan Kotoran Tersebut Tingkatan Dari Kesirikan Yang Dia Lakukan Tingkat Kesirikan Yang Dia Lakukan Tersebut Akan Bisa Mengotori Jiwa Dan Hatinya Kemudian Kata Mungkin Hatinya Kita Jiwanya Kita Akan Bersih Suci Kecuali Dengan Mengesahkan Allah Subahana Wata'ala Inilah Inti Dari Onsep Pembersihan Jiwa Dan Hati Mentauhidkan Allah Subahana Wata'ala Menunggalkan Allah Subahana Wata'ala Dalam Hal Ibadah Dan Kita Ikhlaskan Seluruh Amalannya Kita Hanya Kepada Allah Subahana Wata'ala Kama Kala Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Subahana Wata'ala Alalillahi Dinul Khalis Ketauilah Hanya Kepada Allah Agama Yang Murni Ini Apa Yang Kita Lakukan Dari Amalan Amalan Kebaikan Dari Ibadah Maka Handanya Kita Peruntukkan Hanya Kepada Allah Subahana Wata'ala Sumatah Kemudian Kata Syekh Walazakata Linnafsi Illa Bittakhlis Hina Syirqh Bijami'an Waihi Watakli Suha Minkul Lima Yunakid Attauhid Wayutu'ifuhu Maka tidak akan terbentuk Tidak akan terhasilkan Kesucian jiwa Kecuali Dengan Membersihkannya Dari Kesirikan Dengan Segala Macam Bentuknya Segala Macam Ragamnya Jadi Jangan Kita Pernah Beranggapan Bahwasannya Syirik Itu Hanya Berupa Penyembahan Terhadap Patung Dan Berhala Hati-hati Kemudian Dengan Sangkaan Dan Persepsi Tersebut Kita pun Merasa Aman Dari Kesirikan Naudzubillah Jangan Lihat Abul Anbiya Ibrahim Begitu khawatirnya Sampai-sampai Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Dijauhkan Dari Yang namanya Kesirikan Ini Wahai Allah Jauhkan diriku Dan Anak Keturunanku Dari Penyembahan Terhadap Beralah Jangan Kita Merasa Aman Dari Yang namanya Kesirikan Karena Bentuk Dan Corak Kesirikan Tersebut Sangat Sangat Beragam Maka Kata Beliau Tidak Akan Bisa Hatinya Kita Jiwanya Kita Ini Bersih Kecuali Dengan Membersihkannya Dari Kesirikan Dengan Berbagai Macam Bentuknya Kemudian Kita Bersihkan Jiwanya Kita Hatinya Kita Dari Perkara Perkara Yang Bisa Mengotori Tauhid Kita Yang Bisa Melemahkan Tauhid Kita Sekali Lagi Perkara Yang Penting Untuk Kita Semuanya Kau Muslimin Dan Muslimah Mengetahuinya Bahwa Hakikat Untuk Meraih Pembersihan Jiwa Dan Hati Poin Yang Paling Pertama Yang Harus Kita Ketahui Adalah Mempelajari Tauhid Tidak Tidak Akan Mungkin Bisa Terhasilkan Kesucian Hati Dan Jiwa Seseorang Kecuali Dengan Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjauhkan Kesyirikan Dengan Berbagai macam Bentuknya Dan semoga Apa yang singkat Ini Jemaat Sekalian Bisa Memberikan Kebaikan Untuk Kita Semuanya Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah Wihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilan Tastakfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh